Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Cumi Channel Yang akan membahas tentang Rangga Azub dan Heiko van der Frecken setiap harinya Bagaimana puasa kalian? Apakah puasanya masih berjalan dengan baik? Atau... Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen Dan di tab juga gambar loncengnya ya Agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru tentang Heiko van der Frecken dan Rangga Azub di channel ini Kedekatan Heiko van der Frecken dan Rangga Azub semakin hari semakin terlihat Terbukti di acara live IG yang diselenggarakan oleh Lazada kemarin siang Rangga Azub terlihat begitu polos menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh host dari Lazada Apalagi pertanyaan itu ditujukan kepada Heiko van der Frecken Jawaban Rangga Azub mengiakan semuanya Seakan menjadi satu sinyal bahwa diantara keduanya memang ada rasa yang tersimpan Dan hal tersebut nampaknya membuat para fans semakin yakin Bahwa Heiko van der Frecken dan Rangga Azub memang sekata cocok Untuk menjalin kisah asmara di dunia nyata Termasuk baru-baru ini Ketika Heiko van der Frecken mengunggah sebuah foto di instastorinya Dan foto tersebut nampaknya adalah cupikan kemesraan mereka di sinetron Samudera Cinta Kalau jauh rindu berat, kalau dekat berantem mulu, bucin dan cinta Itulah bunyi caption yang ada di foto tersebut Dan sepertinya itu adalah unggahan dari salah satu fans yang memang sengaja direpost oleh Heiko van der Frecken di instastorinya Dan unggahan dari Heiko van der Frecken tersebut Nampaknya langsung direpost oleh salah satu fans dari Heiko van der Frecken dan Rangga Azub Capsen yang ditulis oleh Tim Samudera Cinta Bucin Underscore Sekusut adalah Ini lagi ada yang rindu gitu maksudnya Dan langsung saja, unggahan tersebut dikomentari oleh fans guys Oke guys, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis saran dan pendapatnya di kolom komentar ya Dan nantikan terus video-video terbaru lainnya hanya di Cumi Channel Bangunmin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat santap sahur Mudah-mudahan puasa kita di hari ini akan diberikan kelancaran Dan dijauhkan dari godaan-godaan Terutama godaan warteg yang tertutup Heheheh Terima kasih.